Intro Banyak netizen yang mengatakan jika jauh-jauh dari Indonesia terbang ke Spanyol Tim Nasional Indonesia 2019 ternyata cuma menghadapi Gymnastik Tarragona yang notabene-nya adalah tim dari Liga 3 Spanyol Nah, maka dari itu dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan 7 fakta mengejutkan Gymnastik Tarragona yang jarang diketahui oleh publik sepak bola Indonesia Kira-kira apa saja kah itu? Namun sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel ini ya biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air Ya guys, seperti yang saya jelaskan di awal banyak netizen dari Plus62 yang mengatakan jika lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia itu adalah tim lemah karena mereka cuma bermain di kasta ketiga Liga Spanyol banyak juga yang mengklaim jika uji coba menghadapi Tim Nas di Asia seperti Jepang, Cina, dan lain sebagainya misalnya lebih baik ketimbang hanya berhadapan dengan Gymnastik Tarragona CS namun penilaian kalian terhadap Gymnastik Tarragona khususnya akan berubah 360 derajat jika sudah tahu 7 fakta mengejutkan di bawah ini kira-kira fakta apa saja kah itu? dari pada kalian penasaran yuk langsung saja menuju ke fakta pertama perlu kalian ketahui guys Gymnastik Tarragona adalah pemuncak klasemen sementara Segunda Division B Group 3 mereka sukses meraih 16 poin yang merupakan buah dari 4 kemenangan 4 hacik limbang dan baru 1 kali menderita kealahan dari total 9 laga yang telah dilalui data di situs tersmitra semako.com 2 Januari 2021 juga mencatat jika Gymnastik Tarragona tak terkelahkan di 5 pertandingan terakhir mereka dengan catatan 3 kemenangan dan 2 hacik limbang ini artinya lini pertahanan Gymnastik Tarragona adalah salah satu nah di nomor ketiga adalah fakta jika Gymnastik Tarragona lebih hebat dari Barcelona B hal ini karena jika kita menilik dari daftar klasemen Barcelona B hanya menempati posisi keempat klasemen sementara sedangkan Gymnastik Tarragona adalah sang raja dalam klasemen tersebut selanjutnya adalah fakta bahwa Gymnastik Tarragona adalah tim yang banyak sekali melahirkan pemain-pemain bintang Eropa salah satunya adalah back kiri andalan FC Barcelona Jordi Alba sang pemain pernah berseragam skuad berdualup dynastik tersebut pada musim 2008-2009 di nomor kelima ada fakta bahwa Gymnastik Tarragona adalah tim yang paling produktif di kasta ketiga Liga Spanyol bahkan dari semua grup dari total 9 pertandingan yang telah dilalui Gymnastik Tarragona sukses meraih 18 gol catatan ini tidak ada yang bisa menyainginya bahkan Barcelona B sekalipun yang hanya mampu mencetak 7 gol dari 9 pertandingan alasan kenapa Gymnastik Tarragona menjadi tim yang paling produktif di sekunda divisien B tidak lain adalah karena semua lini bisa mencetak gol bukan hanya striker sayap kanan Gymnastik Tarragona sayap kiri gelandang back kiri dan bahkan back tengah mereka memiliki insting yang tajam dalam hal menjebol gawang lawan nah fakta yang terakhir adalah mereka memiliki stadion yang megah berstandar FIFA yang diberi nama New Estadi di Tarragona stadion ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan rumput yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi dan juga memiliki kapasitas sebanyak 14.500 penonton oh ya guys sebagai informasi saja ya stadion inilah yang nantinya bakal digunakan oleh tim nasional Indonesia 11 dan Gymnastik Tarragona menjalani partai uji coba seperti apa yang baru saja dikutip dari laman resmi PSSI 2 Januari 2021 satu hal yang pasti setelah mengataui statistik di atas secara geris besar Gymnastik Tarragona memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari Barcelona B baik dari segi lini pertahanan ataupun jika kita melihatnya dari segi produktivitas nah maka dari itu dalam kesempatan kali ini admin memprediksi jika pertandingan ini bakal sengit dan bakal berakhir dengan skor 1-1 satu kuali Indonesia kemungkinan dicetak oleh penyerang andalan tim Nasional 11 era Fahri Usaini Fajar Fatur Rahman nah buat kalian yang berharap bisa menyaksikan laga ini secara live sebuah kabar baik datang setelah Muhammad Iryawan mengatakan kepada media jika insya Allah laga ini bakal disiarkan oleh stasiun televisi swasta di Indonesia namun lebih lanjut pria yang akrab di Sapa Iban mula itu masih belum mau membocorkan TV mana yang akan menyediakan secara live laga ini karena sampai berita ini diturunkan komunikasi antara pihak-pihak terkait masih sedang berlangsung so bagaimana? komentar kalian guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati